selamat datang di markas ku yoyo dan hari ini secara resmi kalian bisa lihat di layar kalian dota underlord telah resmi keluar yang kemarin yang bisa main cuma yang punya battle pass dan sekarang kita semua bisa main secara umum nah kalian bisa main underlord ini di mobile atau di pc via steam dan kemarin aku sudah main yang saudaranya underlord namanya auto chest dan sekarang aku mau nyoba dota underlord itu seperti apa guys katanya sih sama ya tapi ada beberapa juga fitur-fitur yang beda guys bagus yang mana chest yang mana kita akan lihat bersama-sama guys dan kita akan coba bersama-sama i hope you enjoy the video dan let's go oke guys kita sudah berada di dalam gamenya untuk apa namanya animasi masuknya sih lumayan sih guys oke nah disini ada beberapa hero guys yang sama persis dengan dota oke kita akan coba pilih blockseeker ya nah disini sama guys dengan yang ada di auto chest ada assassin ada inventor itu mag di auto chest terus ada warrior sama terus ada warlock ya tadi aku sempat nyoba sekali dua kali tapi disini masih bingung ya mungkin karena memang lebih complicated ya daripada auto chest tapi kalau segi gambar lebih familiar ini sih aku daripada auto chest karena dulu aku pemain dota ya dari SMP sampai kuliah sampai sekarang mu juga beberapa kali main dota dan kalau yang mobile aku belum nyoba guys aku masih nyoba yang PC karena kebetulan aku punya PC jadi aku lebih prefer PC ya daripada mobile dan disini ternyata setelah kita membunuh neutral kita bisa memilih item ya kita coba pilih jadi guys ya salah satu fiturnya yang beda dengan auto chest di dota underlord ini kita bisa memilih yang namanya chest ya yang namanya bukan chest ya sepertinya seperti item setelah kita mengalahkan neutral creep jadi setelah kita mengalahkan neutral creep kita pasti dapat item satu item minimal ya dari tiga item pilihan nah bedanya dengan auto chest itu sih kata auto chest kita kan random bisa dapat bisa enggak bisa dapat dua kata bisa enggak dapat seperti itu guys dan di dota underlord ini ada hero-hero yang enggak ada di auto chest seperti block seeker seperti apa lagi ya aku yang baru tahu mirana terus yang bisa ngeluhari golem gede itu siapa namanya lupa gue dan satu lagi aku lupa sih katanya ada empat sih guys cuma aku belum cek ini guys kita bisa lihat lagi nih guys yang ini aja guys dan di dota underlord ini kita bisa lepas-lepas itemnya enggak seperti di dota auto chest ya ya ini guys kita bisa pasang-pasang guys seperti ini kita bisa pasang-pasang item lepas-lepas dan pasang ya kalau di auto chest kita harus jual hero-nya baru itemnya bisa kita pakai lagi oke kalau yang tren-tren awal ini harusnya bisa tempat sih gue kita nyoba beberapa build sih di auto chest tapi enggak gue record seperti mage seperti demon seperti assassin seperti warrior dan knight yang paling josh memang knight paling watos kita coba yang paling watos itu yang knight josh itu josh banget warrior ratos secara semua keseluruhan tapi kelihatannya enggak tahu kalau tempuk sama knight menang yang mana kalau di dota auto chest yang apa namanya ogre magi ini bisa nambahin 5% guys kalau disini kita butuh satu lagi cuma di auto chest kita cuma butuh satu saja aduh kita kalah kita butuh apa lagi ya pasangan dengan ini kalah lagi guys kelihatannya ada anti match kalian ini aduh oke lah kita lustrik aja tapi kalau secara grafik lebih friendly auto chest sih guys dan sound soundnya juga kalau menurut aku pribadi itu itu lebih kena auto chest sih sebentar guys kita oke ini kita dapat 2 tb guys lebih kena auto chest sih guys untuk sound-soundnya ini lebih kalem lebih suaranya lebih dark suasananya guys kalau kita boleh ngomong lebih dark gitu guys waduh wah blouse ticker kita just wah mati oke kita menang ampun wah harusnya aku tambah pasukan lagi guys aduh soalnya ganteng main kayak sejenis auto chest atau underlord ini kita juga butuh yang namanya keberuntungan kalau kita gak beruntung ya sulaya kayak gini guys sulaya banget ini sulaya wah 2 2 lawan 1 gila kalau gue mau cari assassin malah jadinya kayak gini loh guys gak ngenah terkadang main underlord dan auto chest kita gak bisa untuk fokusin kita pengen ngeboot apa gak bisa guys serius susah banget kalau memang pas beruntung oke lah kalau gak pas beruntung wah parah ini assassin gue level 1 semua lo bisa bayangin main threat semua ini oke 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 wah kalah kita uh oh kalah kita guys kita mulai terjengket jurang guys kalau secara fitur-fiturnya ini ya merupi pribadi gue aja ya masih friendly si auto chest sih ya dia lebih friendly kalau memang dota underlord memang lebih ke lebih ke dark sih guys lebih dark nih gila 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 oh apakah kita menang kita menang guys hahaha kita menang guys rasain tuh ya build assassin gila build assassin tuh buat sakit kepala guys wow lumayan nih jadi satu nih guys tolong saya kita mau terjun curang guys waduh kita tinggal juga guys nyawanya ya ampun oh my god cumpul banget gue ini seluruh dunia loh yang liat ini guys seluruh dunia nih yang liat ini hei hei aduh kala 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 guys aplam blam 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 no 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 oh my god kita kalah aduh oke guys jadi mungkin sekian dah tentang gambaran apa namanya eee underlord guys ini bagi kalian yang masih bingung ini main underlord atau just main semuanya aja gak bisa bingung gak bisa dibuat bingung itu susah susah jangan dibuat bingung guys tapi gue gak tau sih ini tempatnya mau fokus yang mana eee tetep gue buat konten-konten aja ya biar seru dan biar menghibur dan bermanfaat juga guys dan mungkin cukup sekian untuk hari ini terima kasih sudah melihat eee video ini ya terima kasih dukungan kalian dan support kalian untuk markas gue yoyo bagian adalah menu kalian eee antara underlord atau auto chest bagus yang mana fitur-fiturnya bagus yang mana eee kalian bisa mungkin tulis di komen ya supaya eee ya kita perbincangan aja jadi kita gak usah saling menjelekan kita perbincangan aja bagus yang mana eee ada negatif ada positifnya yang mana gitu ya supaya lebih sering guys oke guys i'll see you guys on my next video terima kasih sudah melihat video ini dan tentunya sampai jumpa di video berikutnya bye-bye dan salam markas gue yoyo sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax